Halo Sobat Pola Bocor, Genso Nambu menjadi pahlawan PSM Makassar dan menghindarkan PSM Makassar dari kekalahan atas Rans FC. Di pertandingan ini berjalan cukup alot, di babak pertama Rans FC dan PSM Makassar bermain imbang 0-0. Baru di babak kedua tercipta gol, yaitu gol dari Rans FC yang diciptakan oleh Abdul Rahman. Melihat timnya tertinggal, Bernardo Tepares tentunya tak tinggal diam. Bernardo Tepares melakukan pergantian pemain, menarik keluar Saki Asrap dan M. Arpan ya kalau tidak salah dan memasukkan Rizky Eka Pratama dan Genso Nambu. Bukan hanya Genso Nambu dan Rizky Eka Pratama yang masuk, bahkan Bernardo Tepares memasukkan Donald Bisa dan menarik Akbar Tanjung. Inilah kejeniusan dari Bernardo Tepares. Kalau kita melihat pertandingan ini, seakan-akan PSM sudah mulai kembali ke bentuk terbaiknya teman-teman. Tapi sayangnya, baru di menit-menit akhir pertandingan, Kenso Nambu mampu menyemakan kedudukannya. PSM punya beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol melalui tendangan dari Adil Son Silpa, begitu pun dengan tendangan dari Epperton Nasci Mento, tapi lagi-lagi ketangguhan mantan keeper dari PSM Makassar, yaitu Hil Mansa, dibawa Mister Gawan, Ranz FC, membuat Adil Son dan Epperton tidak mampu menjebol gawang dari Ranz FC. Ya, baru menit ke-90 tercipta gol melalui Kenso Nambu dan tentunya ini patut disyukuri oleh PSM Makassar. Karena kita tahu sendiri, andaikan kalah di pertandingan ini, ya ini benar-benar tidak bagus untuk PSM Makassar. Tetapi, bagusnya, Kenso Nambu sebagai super sub dan tentunya sebagai pencipta gol terbanyak PSM Makassar di musim ini mampu mengubah jalannya pertandingan dan menciptakan gol penyama kedudukan, meskipun di menit-menit akhir pertandingan, yaitu menit ke-90. Tentunya, PSM harus bekerja ekstra lagi ke depannya. Karena kita tahu sendiri, PSM memang memiliki banyak pertandingan. Bermain di Lega 1, bermain di EF Sikap, sehingga Bernardo Tepares memang sedikit mengeluhkan jadwal padat yang dilakoni oleh PSM Makassar. Tapi, tentunya pemain-pemain dari PSM Makassar harus terbiasa dengan jadwal padat yang ia jalani di musim ini. Karena dia masih bermain di EF Sikap nanti, teman-teman. Jadi, jadwal padat memang mengganggu, tapi tentunya recovery yang harus diperbaiki oleh skuad dari PSM Makassar untuk terus tampil prima, tampil bagus di atas lapangan, dan memberikan kemenangan tentunya untuk PSM Makassar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang pertandingan tadi antara RANS FC versus PSM Makassar? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy. No bupur-bapur. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.